kenapa sih ayam-ayam kita di usia 20 minggu ini belum bertelur ini adalah program tambahan untuk ayam-ayam petelur khususnya untuk ayam petelur kulit menstimulasi organ reproduksinya untuk Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun, Sadaya, Kawan-kawan, Sobat Ternak dimanapun berada kembali lagi bersama Paman nah disini saya sedang bersama ayam-ayam kami yang kami pelihara dari DOC ayam ini sudah menginjak masa pulet usianya sudah 4 bulan lebih kali ini saya akan membahas sedikit tentang ayam pulet apakah itu ayam pulet apakah ada perilaku khusus untuk parawatnya khususnya untuk ayam pulet petelur ini untuk itu mari kita bahas bersama untuk kita yang awam dunia peternakan mungkin jarang sekali mendengar istilah ini dan bertanya apa itu pulet pulet adalah masa dimana ayam-ayam menginjak usia darah atau juga disebut ayam remaja dimana ayam-ayam ini tengah mempersiapkan organ reproduksinya matang untuk berproduksi telur pastinya biasanya dimulai di usia 12 hingga 18 minggu ataupun lebih di usia ayam pulet ini beginilah penampilannya penampakannya sudah membentuk seperti ayam-ayam pada umumnya yang kita kenal di jalan khususnya di pedesaan namun terlihat jelas ada perbedaan seperti jengger dan pialnya belum tumbuh secara maksimal masih kecil lalu warna wajahnya masih merah namun masih pudar belum seperti ayam dewasa yang sudah bertelur ayam-ayam ini kita beri perilaku khusus beberapa hal saja tidak banyak simpel aja berikut ini hal-hal yang kita lakukan untuk ayam-ayam pulet ini pakan dan air minum untuk pakan kami menggunakan olahan sendiri pakan semi fermentasi tujuannya untuk menghemat biaya dan menciptakan alas kandang yang sehat juga untuk anda yang tidak mau repot atau jumlah ternaknya banyak bisa menggunakan pakan jadi atau pakan pabrik itu tidak masalah malah lebih bagus karena ayam-ayam pulet ini membutuhkan nutrisi yang baik juga mereka masih dalam masa pertumbuhan oleh sebab itu kadar protein dalam ransum pakan pulet setidaknya mencapai 16 hingga 17% itu sudah standar lalu untuk minumannya anda bisa campur air dengan serbuk ekstimulan disesuaikan dengan dosis yang tertera alas kandang kondisikan alas kandang tetap kering ini bertujuan agar ayam nyaman, tidak stres dan jaga suhu juga agar tidak terlalu panas agar ayam tidak stres kepanasan bisa anda buka tirai atau terpal penutup kandang usahakan air tidak ada yang masuk atau talang air minum tidak tumpah kondisi alas kandang yang lembab dapat memicu bakteri jahat dan parasit tumbuh ini akan berbahaya bagi kesehatan ayam-ayam anda tangkeringan jika anda menggunakan kandang postal seperti ini anda siapkan tangkeringan untuk ayam-ayam ini agar ayam dapat beristirahat di atas tangkeringan bukan di alas kandang posisi ayam yang baik untuk istirahat adalah saat nangkering jika ayam beristirahat di alas kandang dikhawatirkan ayam anda terserang penyakit apalagi saat musim pancaroba yang situasinya tidak bisa diprediksi ini adalah program tambahan untuk ayam-ayam petelur khususnya untuk ayam petelur pulet dimana kondisi ini dapat membantu ayam-ayam pulet anda menstimulasi organ reproduksinya untuk berproduksi yaitu dengan cara pencahayaan di malam hari menggunakan lampu berwarna putih seperti ini disini saya menggunakan lampu LED 7W dinyalakan dari jam 5 sore hingga 12 jam sampai besok subuh yang terakhir siapkan kandang untuk bertelur ini bertujuan agar ayam mudah beradaptasi saat ingin bertelur dan tidak bertelur di sembarang tempat jika tidak sempat anda bisa siapkan kandang bertelur sementara kali ini saya belum menyiapkan karena dikhawatirkan ayam stres karena situasi kandang yang belum memungkinkan dan satu lagi tambahan kandang usahakan ditutup saat sore menuju malam agar ayam tidak kedinginan dengan suhu malam dan pakan ayam yang tadi sore tidak habis hanya untuk memanaskan tubuhnya mungkin bagi kita yang baru bertenang ayam akan bertanya kenapa sih ayam-ayam kita di usia 20 minggu ini belum bertelur hal ini adalah wajar karena beberapa ayam karena beberapa ayam berbeda pertumbuhannya ataupun kita beli dari DOC yang mungkin grade-nya di bawah seperti DOC polos atau grade 2 seperti ayam-ayam ini kami perihara dari DOC yang grade-nya grade di bawah oleh karena itu kita siasati dengan pakan murah agar kenapa? agar agar daya serat makanannya tepat mereka ini berbeda dengan ayam-ayam bibit uang yang 16, 17, atau 18 minggu mereka sudah ada yang bertelur berbeda dengan ayam-ayam polos ayam-ayam polos agak sedikit telat mungkin sekitar sebulan-sebulan dua bulan dan masa puncaknya sekitar 8 bulan dan juga ada masa stagnan dimana masa-masa ini ayam akan berhenti untuk bermetabolisme kenapa begitu? karena mereka mengalokasikan nutrisi-nutrisi yang mereka makan untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit atau untuk menghangatkan tubuhnya di kalah malam hari yang sangat dingin jadi solusinya adalah Anda harus memelihara dengan tepat pakan yang tepat jika Anda ingin produktivitas di umur-umur 4 bulan atau 5 bulan disarankan untuk membeli bibit unggul bibit platinum atau bibit super jika Anda membeli bibit deose polos mungkin akan kena 5 bulan, 6 bulan ataupun 7 bulan baru bertelur karena mereka agak telat dalam penyerapan nutrisi dan untuk Anda yang ingin langsung terjun membeli ayam-ayam pulet disarankan agar ketahuilah dulu bibit-bibitnya dari mana asalnya apakah bibit ini bibit unggul atau bibit deose polos jadi jangan khawatir umur 20 minggu atau 4 bulan lebih ayam-ayam Anda belum bertelur ini hal yang wajar dan seperti yang tadi kita bicarakan kita siasati dengan pakan yang murah agar kita tidak merugi di umur-umur segini belum berproduksi untuk menggantikan biaya pakan yang kita sudah keluarkan untuk membesarkan deose sehingga pulet ini nah sobat itulah yang kami lakukan terhadap ayam-ayam pulet kami semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya barokalauviku terhadap ayam-ayam-ayam-ayam-ayam-ayam-ayam-ayam-ayam terhadap ayam-ayam-ayami terhadap ayam-ayam-ayam-ayam-ayam